Lembaga Biologi Molekuler Eichmann dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Langkah ini dikhawatirkan sebagai kemunduran sains di Indonesia. Kita flashback ke 134 tahun yang lalu. Lembaga Eichmann berdiri pada 1888 dan pertama kali dipimpin Dr. Christian Eichmann. Lembaga ini awalnya bernama Laboratorium Patologi Anatomi dan Bakteriologi. Dua tahun kemudian, lembaga ini berubah nama jadi Genes Gundic Laboratorium. Baru pada hari jadi kelima puluh tahun 1938, nama lembaga Eichmann resmi digunakan. Dr. Christian Eichmann lahir di Neukerk, Belanda pada 11 Agustus 1858. Setelah lulus menjadi dokter dari Universitas Amsterdam tahun 1883, ia ditempatkan di Jawa yang waktu itu masih di jajah Belanda. Namun ia tak lama di Jawa dan kembali lagi ke Belanda. Sebagai anggota Komisi Penyakit Beri-Beri tahun 1886, Eichmann berangkat lagi ke Batavia. Ia menjabat sebagai Direktur Laboratorium Anatomi Patologi dan Bakteriologi. Eichmann banyak meneliti, antara lain menguak penyakit beri-beri di Jakarta. Penelitian ini mengantarnya meraih Nobel Ilmu Fisiologi dan Kedokteran pada 1929. Setahun kemudian, Eichmann wafat. Lembaga Eichmann menjadi lembaga penelitian Indonesia yang paling terpandang di dunia. Sayangnya, sewaktu pendudukan Jepang tahun 1942-1945, lembaga Eichmann vakum. Selepas tahun 1965, lembaga Eichmann terpaksa tutup karena ketiadaan biaya lantaran hantaman krisis ekonomi dan politik waktu itu. Tahun 1990, lembaga ini dihidupkan lagi atas inisiatif Medristek BYH Bibi dan didukung Presiden Soeharto. Namanya bermetamorfosis menjadi lembaga biologi molekul Eichmann. Pucuk pimpinan diserahkan kepada Profesor Sangkot Marzuki, pakar biokimia dan biologi molekuler yang sudah 21 tahun bermukim di Australia. Napas hidup lembaga Eichmann kembali diuji saat krisis ekonomi 1998 memukul Indonesia. Saat itu, Profesor Sangkot Marzuki kesusahan mendapatkan biaya penelitian, menggaji staff, sampai membeli harga bahan kimia yang melambung tinggi. Belum lagi, lingkungannya sangat tidak nyaman. Namun akhirnya lembaga Eichmann bertahan melewati krisis tanpa memberhentikan peneliti, yaitu dengan mencari bantuan dana ke luar negeri, efisiensi, menyekolahkan staff ke luar negeri dengan beasiswa, dan kerjasama dengan industri, misalnya biopharma. Kini, setelah dilebur dengan Brin, akankah lembaga Eichmann yang fokus pada riset biologi molekuler akan tetap hidup? Seperti kata Profesor Sangkot, sekali maju, sains tidak boleh direm. Sains seperti makhluk hidup, bukan seperti mobil. Sekali napasnya dicabut, ia akan mati.